Feral Bramasta berhasil lolos menjadi anggota DPR Republik Indonesia periode 2024-2029. Pesinetron berusia 27 tahun tersebut mendapatkan suara cukup tinggi dalam bursa pemilihan legislatif yang baru digelar. Ia pun mengadakan syukuran yang dihadiri oleh keluarga dan sahabat pada 20 Maret 2024. Kita tidak menyangkalah anak muda yang baik-baik dari entertainment mengikuti kontestasi politik yang kita targetnya tidak sampai segitu ya Pak di bayaran kita tidak mencapai angka segitu. Ternyata ketika pemerintahan di rekam naik dari kecamatan ke provinsi sampai akhirnya sekarang sudah di nasional ternyata hasilnya di luar prediksi dan promong bulan. Dari real count dan misalkan suaranya hari ini, kalau pribadi saya mendapatkan suara 94.810, suara partai total di 222 nanti. Siapa tidak mungkin tidak bawa EPL? Sudah pasti lah, mungkin itu adalah salah satu tanggung jawab dari kecamatan yang sudah saya ambil ketika sekarang mungkin statusnya menjadi matis atau kamu tidur. Tapi nanti ketika sudah menjabat, otomatis kan sudah berubah semuanya meninggalkan segala artisan dan dunia yang seperti ini. Dan harus menjadi pejabat publik atau propator rakyat semakin baik-baiknya. Siapa sih, Kak, meninggalkan rumah hewan ke rumah dinas sepertinya? Kalau rumah dinas itu kan teknis ya, jadi masih bisa diatur, cuman yang pasti segala sesuatunya akan menyesuaikan dengan karya dan profesi yang lainnya. Alhamdulillah ya, sebagai orang tua juga kebetulan sebagai ketua dari tim kemarin untuk... Ini tim sukses ini ketuanya gitu. Jadi ternyata masyarakat itu sayang sama Feral, banyak orang-orang baik juga yang membantu kita. Jadi enggak, mungkin memang politik itu kalau orang bilang mungkin dunia yang berat, yang keras. Tapi ternyata masih banyak di luar sana juga orang baik, fans-fans dia juga yang mendukung. Nah itu sangat membantu rakyat suara Feral sampai bisa sampai dapat seperti ini. Kalau itu kan mungkin kemarin turun di Dapil sendiri mempunyai PGA yang besar enggak sih? Kan banyak artis, kan? Atau 100-100 juta gitu untuk ke sana, cempat atau jalan-jalan Feral sendiri, berapa nih ya? Ya kalau untuk namanya dana operasional itu pasti ada. Itu tidak mungkin enggak. Karena kita turun ke Dapil yang cukup jauh di sana, kita kumpul dengan masyarakat. Itu pasti membutuhkan dana operasional. Cukup besar karena satu tahun lebih kita turun balik-balik ke sana. Jadi memang dibutuhkan tenaga fisik, mental, dan materi juga yang cukup untuk bisa. Tapi tentunya terakhir keberuntungan yang dari Allah yang menentukan. Bagaimana uang tabungan akan berlalu untuk turun sendiri, jadi tidak perlu berbanding ke usahanya? Usaha kita macam-macam anak-anaknya, ya kan? Usaha maksimal, tapi yang pasti selalu diajarkan dari dulu. Dalam usaha-usaha terbuka dan bilang, Alhamdulillah sampai detik ini kita tidak ada utang. Tidak ada yang menggunakan uang-uang lain benar-benar. Jadi tidak ada utang mudi lah asalnya. Jadi benar-benar insya Allah nanti ketika menjabat, benar-benar bisa melakukan yang terbaik di utang. Ketua tim sukses juga. Tapi kalau dipikirnya kita dibandingin dengan beberapa teman artis-artis lain, kita kan suka syutingnya banyak. Ada yang lolos, ada juga yang kebunuh-kebunuh. Kalau dibanding Bang Imin, sebenarnya political prospect, biaya kita tuh relatif jauh lebih kecil sebetulnya daripada mereka yang lain-lain. Karena kan banyak orang kadang-kadang, apalagi calai-calai kalau kumpulin masyarakat itu, malah harus mengeluarkan di APN. Nah ini mungkin karena ketuatan fans-fans dan dunia entertainment gue, ini malah ketika saya datang, misalnya yang diundang 100 orang, yang datang tuh bisa sampai seribu orang. Bahkan pernah satu titik dua ribu orang ya, pokoknya dua ribu orang. Dan banyak banget jadinya kejadian-kejadian unik di dapil gitu. Dari dicatat, dicubit, sampai dicium, diikuti. Bahkan suka-duganya semua udah kita lewatin lah selama satu tahun berikutnya.